selamat menikmati khususnya untuk yang bagian primer karena terapu itu sebelum dimasuki setrum alangkah baiknya dites dulu pakai ini bagaimana cara mengetehnya ikuti video saya yang satu ini dan jangan lupa ya, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe mohon silahkan subscribe ya, jangan lupa ditekan bell nya sekali ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video saya yang berikutnya, langsung saja langkah pertama yaitu teman-teman harus menyediakan lampu peserta ini pittingnya dan jangan lupa atas pen yang kabel plus masuk saja ke plus ini atau bebas dibolak-balik juga bisa lalu yang sebelah sini masukkan yang dari trapo ya yang ini 2, 3, 0 2, 4, 0 ada 0 1, 1, 0 2, 2, 0 dan 2, 4, 0 masuk saja oke, jadi di siri teman-teman ya di siri saja lalu yang bagian min masuk saja ke 0 trapo ya masuk saja ke 0 trapo di siri teman-teman ya oke setelah itu kita colokkan di sini yang ini dari colokan ya bagi ke lampu bagi ke trapo dan usahakan ini ada harus ada stromnya teman-teman ya belum di on ya oke ini saya sudah on teman-teman ya saya sudah on usahakan lampu harus tidak menyala sama sekali ya padahal ini stromnya ada teman-teman ya stromnya ada kalau lampunya masih terang ya itu berarti gulungannya kurang kalau masih redup atau istilahnya apa ya marong merah itu gulungannya kurang sedikit kalau gulungannya sudah cukup tapi kok masih terang ya itu maknanya primernya ini ada yang konslet short ya begitu dan di sini ada beberapa tegangan di sini ya ada 50 ini ada 50 yang 2 ini yang ini 45 ya yang tengah ini CT oke saya ambil saja yang 50 yang paling besar ya dan kita cantumkan ya ini 50 dan diusahakan lampu harus menyala ya teman-teman ya menyala ya bagaimana kalau tidak menyala berarti gulungan ini ada yang tidak beres ya atau mungkin tidak terhubung atau bagaimana oke mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya apa yang saya maksudkan ya ini untuk pemula ya bagi yang sudah bisa barangkali ada yang salah dalam tutorial saya ini ya mohon dikoreksi ya atau bisa di komen di kolom komentar sana oke mungkin lebih jelasnya saya akan berjelas sekali lagi ya ini lampu ada kabel dari colokan ini ada main plus yang plus masuk ke lampu yang kaki satunya lagi terus ke trapo yang mainnya dari colokan atau stop kontak langsung saja ke main ini kosong trapo ya yang nol ini begitu saja kalau lampu terang maknanya gulungannya kurang kalau lampunya sudah mati total maknanya sudah bagus kalau lampunya kok mati terus sedangkan sini sudah digabung ya misalnya begini ya lampunya kok tidak nyala layak layak berarti terapo ini ada yang putus oke sudah pantau oke mungkin cukup sekian dari saya tutorial saya tentang bagaimana caranya mengetes terapo ya menggunakan lampu galon atau lampu bulam begitu lebih kurang begitu terapo kotak ini sedikit susah ya sebab dia kalau sebelum dipasang ini besi ini dia tidak bisa dites tidak dengan terapo donat atau terwek inti besinya kan di tengah gulungan kalau belum cukup bisa ditambah lagi sedangkan ini harus siap baru bisa dites itu susahnya terapo kotak oke cukup sekian dulu bagi yang belum subscribe sekali lagi silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya oke dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh